Kitab Yeremia, pasal 38 Yeremia dilemparkan ke dalam tangki Beberapa orang dari pejabat mendengar yang dikatakan Yeremia Mereka itu ialah Sefaca, anak Matan, Gedalia, anak Pashur, Yuhal, anak Selemia, dan Pashur, anak Malkia Yeremia mengatakan kepada semua orang pesan ini Demikian firman Tuhan Setiap orang yang tinggal di Yerusalem akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit menular Tetapi orang yang menyerah kepada tentara Babel akan hidup Mereka akan tetap hidup Demikian firman Tuhan Kota Yerusalem pasti diserahkan kepada tentara Raja Babel Ia akan menaklukkannya Kemudian para pembesar yang mendengar yang dikatakan Yeremia kepada umat pergi kepada Raja Zedekiah Mereka mengatakan Yeremia harus dihukumati sebab ia melemahkan semangat para tentara yang masih tinggal di kota ini Dan setiap orang lainnya dengan perkataannya Yeremia tidak mencari damai Ia hanya menimbulkan kesulitan Jadi, Raja Zedekiah berkata kepada para pembesar Yeremia berada dalam pengawasanmu Aku tidak dapat menghentikan kamu Jadi, mereka mengambil Yeremia dan mencampakkannya ke dalam tangki Malkia Malkia, anak raja Tangki itu ada di halaman baik Tuhan tempat penjaga Raja tinggal Mereka menurunkan Yeremia dengan tali Tangki itu tidak berisi air selain lumpur Dan terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu Seorang yang bernama Ebed Meleh Mendengar bahwa Yeremia telah dijatuhkan pejabat ke dalam tangki Ebed Meleh dari Etiopia Seorang sida-sida yang bekerja di istana Raja Raja Zedekiah sedang duduk di pintu gerbang Benyamin Ebed Meleh mengatakan Ya Tuhan dan Rajako Para pejabat telah berbuat yang jahat Mereka telah memperlakukan Nabi Yeremia dengan jahat Mereka mencampakkan Yeremia ke dalam tangki Mereka meninggalkannya di sana sampai mati Kemudian Raja memberikan perintah kepada Ebed Meleh Orang Etiopia itu Demikian perintah itu Ebed Meleh bawalah tiga orang dari istana bersamamu Dan angkat Nabi Yeremia dari tangki itu sebelum ia mati Jadi Ebed Meleh membawa orang bersama dia Tetapi mula-mula ia pergi ke dalam sebuah kamar Di bawah tempat penyimpanan pakaian di rumah Raja Ia mengambil beberapa pakaian bekas Dan yang sudah buruk dari kamar itu Kemudian dia menurunkannya dengan seutas tali kepada Yeremia Yang ada dalam tangki itu Ebed Meleh orang Etiopia itu Berkata kepada Yeremia Taruhlah kain bekas yang buruk ini Di bawah ketiakmu Apabila kami menarikmu keluar Kain bekas itu akan melapisi ketiakmu Maka tali itu tidak melukai mu Jadi Yeremia melakukan seperti yang dikatakan Ebed Meleh Orang-orang itu menarik Yeremia dengan tali Dan mengeluarkannya dari tangki Dan Yeremia tinggal di bawah penjagaan Di halaman rumah Tuhan Zedekiah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yeremia Kemudian Raja Zedekiah menyuruh beberapa orang Untuk menjemput Nabi Yeremia ke pintu masuk ketiga baik Tuhan Raja mengatakan Yeremia Aku akan menanyakan sesuatu kepadamu Jangan sembunyikan apapun kepadaku Tetapi katakanlah segala sesuatu dengan jujur Yeremia berkata kepada Zedekiah Jika aku memberikan jawaban kepadamu Mungkin engkau akan membunuhku Bahkan jika aku memberikan nasihat kepadamu Engkau tidak mendengarkan aku Raja Zedekiah secara diam-diam bersumpah kepada Yeremia Katanya Tuhan memberikan nafas dan hidup kepada kita Demi Tuhan yang hidup Aku tidak akan membunuhmu Yeremia Aku berjanji Tidak menyerahkan engkau kepada pejabat yang mau membunuhmu Kemudian Yeremia berkata kepada Raja Zedekiah Tuhan Allah yang maha kuasa Ialah Allah orang Israel Demikian pesannya Jika engkau menyerahkan diri kepada pembesar Raja Babel Hidupmu akan selamat Dan Yerusalem tidak dihanguskan Dan engkau beserta keluargamu akan hidup Jika engkau tidak menyerah Maka Yerusalem diserahkan kepada tentara Babel Mereka akan membakarnya Dan engkau tidak dapat selamat dari mereka Raja Zedekiah berkata kepada Yeremia Aku takut akan orang Yahudi yang telah berpihak kepada tentara Babel Aku takut bahwa tentara akan menyerahkan aku kepada orang Yehuda Dan mereka akan memperlakukan aku dengan jahat dan menyiksaku Yeremia menjawab Tentara tidak akan menyerahkan engkau kepada orang Yehuda Raja Zedekiah patuhilah Tuhan dengan melakukan yang ku sampaikan kepadamu Maka kebaikan ada padamu dan hidupmu akan selamat Jika engkau tidak mau menyerah kepada tentara Babel Tuhan telah menunjukkan kepadaku yang akan terjadi Demikian firman Tuhan kepadaku Semua perempuan yang tinggal di rumah Raja Yehuda akan dikeluarkan Mereka dibawa kepada pejabat penting Raja Babel Mereka akan menertawai kamu dengan nyanyian Demikian yang akan dikatakannya Teman-temanmu lebih kuat daripada kamu Dan mereka membawa kamu ke jalan yang salah Kamu percaya kepada mereka Tetapi sekarang kakimu terperosok ke dalam lumpur Dan teman-temanmu meninggalkan kamu Semua istri dan anak-anakmu akan dibawa Mereka akan diserahkan kepada tentara Babel Engkau sendiri tidak dapat lupu dari mereka Engkau akan ditangkap oleh Raja Babel Dan Yerusalem dihanguskan Kemudian Zedekiah berkata kepada Yeremia Jangan katakan kepada siapapun bahwa aku telah berbicara dengan engkau Jika engkau melakukan itu, engkau akan mati Para pembesar mungkin mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau Maka mereka akan datang kepadamu dan berkata Yeremia, katakan kepada kami apa yang telah kau katakan kepada Raja Zedekiah Dan katakan apa yang dikatakan Raja Zedekiah kepadamu Jujurlah terhadap kami Dan katakan segala sesuatu kepada kami Jika tidak, engkau kami bunuh Jika mereka berkata demikian kepadamu Katakanlah kepada mereka Aku telah memohon kepada Raja Supaya aku tidak dikembalikan ke ruangan Di bawah tanah Di bawah rumah Yonatan Jika aku harus kembali ke sana Aku akan mati Terjadilah bahwa para pembesar Raja mendatangi dan menanyai Yeremia Dan dia menjawab mereka Seperti yang diperintahkan Raja kepadanya Kemudian mereka meninggalkannya sendirian Tidak ada seorang pun mendengar tentang percakapan Yeremia dan Raja Jadi Yeremia tetap tinggal di bawah penjagaan di halaman istana Sampai tiba waktunya Yerusalem ditaklukkan Sampai tiba waktunya Yerusalem ditaklukkan